Dalam mengatasi perubahan iklim, negara-negara di dunia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Di Indonesia, upaya ini tercermin melalui target emisi hingga 29% pada tahun 2030 dan bauran energi nasional untuk energi baru terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025. Di bidang pelistrikan, komitmen Indonesia dibuktikan melalui teknologi co-firing. Co-firing merupakan proses penambahan biomasa sebagai bahan bakar pengganti parsial ke dalam boiler batu bara. PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai perusahaan produsen listrik terbesar di Indonesia menjadi pionir dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi co-firing di Indonesia. Melalui metode direct co-firing, biomasa dicampur menggunakan peralatan penggiling atau grinding dan pengumpan atau feeder. Kemudian dicampur dengan batu bara ke dalam boiler yang sama maupun boiler terpisah untuk dibakar. Keunggulan dari inovasi co-firing adalah tidak adanya investasi biaya peralatan khusus atau Zero Investment Equipment. Metode ini merupakan cara pembakaran bersama yang paling banyak diadopsi oleh boiler jenis pulverized coal. PT Pembangkitan Jawa Bali telah menerapkan co-firing sejak September 2019 dan hingga sekarang sudah berhasil menerapkan di 5 PLTU dengan jenis boiler yang berbeda. Dari hasil pengujian didapatkan Segi operasi hingga 5% co-firing tidak diperlukan modifikasi pada peralatan pembangkit serta parameter operasi terpantau aman. Penurunan temperatur gas buang tidak terjadi aglomerasi. Segi lingkungan Memperbaiki kualitas emisi dan masuk dalam batas baku mutu emisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indonesia memiliki jutaan potensi yang dapat dijadikan sumber energi ramah lingkungan. Co-firing sebagai salah satu pemanfaatan potensi menawarkan berbagai aspek positif di industri gelistrikan. Co-firing adalah solusi tepat dalam menjaga bumi dan tentu turut menjamin kelangsungan hidup yang nyaman untuk kita, anak cucu, bahkan juga cicit kita.